Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa sahamnya. Kita akan mulai dulu dari Inco. Nah untuk Inco ini kita bisa perhatikan ya, dia masih berada dalam satu tren yang naik. Dan kalau kita perhatikan yang terjadi di Januari kemarin, ini merupakan salah satu koreksi yang lumayan sehat ya. Nah sekarang saya akan coba lihat di chat winnie-nya dulu. Nah saya akan menggunakan IME. Saya bisa perhatikan untuk IME, kemarin koreksinya pas menyentuh IME 13, kemudian terjadi rejection yang lumayan kuat dan sekarang kita sudah naik kembali. Untuk target berikutnya saya bisa ukur dengan Fibonacci ya. Kemungkinan besar ada di area 7600 untuk target pertama, dan target keduanya ada di 8200. Ini merupakan dua target yang perlu kita pantau. Dan kalau saya perhatikan, resistance ini juga konfluence dengan resistance weekly-nya. Jadi kemungkinan besar kita bisa melihat sedikit rejection di area 7600 ini. Jadi untuk jangka pendek sampai jangka menengah, saya mengespektasikan harga naik ke area ini. Kemudian kita bisa melihat sedikit rejection. Seperti itu ya buat Inco. Sekarang saya akan coba balik ke chart daily-nya. Nah di chart daily ini saya bisa gambarkan satu trendline ya. Dan ini kemungkinan besar merupakan salah satu pola dari descending broadening weights. Ini dia baru saja break dari trendline-nya. Dan kalau saya perhatikan, ini merupakan salah satu tanda di mana harga akan break untuk melanjutkan kenaikannya ke area yang lebih tinggi ya. Jadi analisa buat daily juga sama ya. Dia akan naik ke area 7600 dalam beberapa waktu mendatang. Oke seperti itu ya buat Inco. Sekarang saya akan lanjutkan ke sum BBKP. Oke saya akan mulai dulu dari chart daily-nya. Oke saya akan menggunakan IME ya. Nah kalau kita perhatikan, ini setiap kali harga menyentuh IME 13 dia selalu pantul ya. Kita bisa perhatikan, ini pantulan pertama dari IME 13. Kemudian dia melanjutkan kenaikannya. Dan sekarang dia jatuh kembali ke area antara IME 13 dan IME 21. Dan untuk saat ini saya mengespektasikan adanya kenaikan juga. Mungkin kita bisa naik kembali ke area 700. Untuk sementara. Nah sampai area 700 baru saya akan lihat kembali apakah terjadi rejection ke bawah atau malah dia melanjutkan kenaikannya kembali. Itu sekian area yang patut kita pertimbangkan. Kalau saya ukur dengan Fibonacci retracement ya. Area 700 ini konfluence juga dengan golden ratio di rasio 0,618. Jadi area ini patut kita pertimbangkan. Oke sekarang saya akan coba balik ke chart daily. Oke kalau kita perhatikan di daily kemungkinan besar ABC corrective yang saya sebutkan sebelumnya sudah selesai ya. Jadi sekarang kita berpotensi buat melanjutkan satu trend yang baru. Dan kalau saya katakan kemungkinan besar trendnya ini akan ke atas. Dan kalau trendnya berhasil ke atas kemungkinan besar kita bisa ekspektasikan harga untuk naik ke area 700. Tapi kita harus perhatikan lagi ya kemungkinan besar kita masih bisa melihat sedikit sideways di area sini. Jadi dia bisa saja jatuh kembali untuk retest baru melanjutkan kenaikannya. Jadi view saya lebih seperti ini ya untuk BBKP. Kita bisa saja turun kembali dulu ke area 480 atau 470 baru melanjutkan kenaikan ke area 680. Nah nanti di area sini baru kita perhatikan lagi apakah rejection yang terjadi atau kenaikan yang terjadi. Nah kalau kenaikan yang terjadi kemungkinan besar kita bisa ekspektasikan harga untuk naik ke resisten 840 atau bahkan break dari resisten ini ke area 1000. Tapi kalau kita masih gagal kemungkinan besar kita akan melihat sedikit sideways ya atau penurunan. Mungkin bisa retest kembali ke area 480. Jadi saya kira seperti itu buat BBKP. Sekarang saya akan lanjutkan ke sum ira. Nah untuk sum ira saya juga akan lihat dari satbd-nya dulu ya. Nah kalau kita perhatikan untuk sum ira juga sama ya. Harga berhasil mantul dari IME13. Dan kemungkinan besar kita akan menutup gap yang ada di sini ya. Di antara Rp2.500an. Jadi ini ada opportunity sekitar 7%. Nah setelah menutup gap ini kita bisa saja terjadi koreksi atau bisa juga melanjutkan kenaikan kita sampai area 3000. Nah area 3000 ini saya bisa katakan resisten yang cukup kuat ya buat ira. Karena terjadi candle shooting star di weekly seperti ini. Dan biasanya candle ini menandakan ada satu selling pressure yang lumayan kuat. Oke sekarang saya akan coba kembalikan ke daily. Nah kita bisa perhatikan ya gap yang ada di area 2500 ini masih belum ditutup di daily masih lumayan jelas. Saya ekspektasikan kita bisa tutup dalam beberapa hari mendatang. Nah kalau dia mau melanjutkan kenaikannya harusnya dia akan ada sedikit koreksi dulu sebelum dia naik. Nah kita harus perhatikan koreksi yang terjadi di area 2540 ini. Kalau koreksinya terlalu dalam kemungkinan besar dia tidak akan naik ke area 3000 lagi. Tapi kalau koreksi yang terjadi adalah koreksi kecil ke area 2200 kemungkinan besar kita masih ada peluang ke area 3000. Nah sebenarnya di area atas ini kita masih ada beberapa gap yang belum ditutup. Jadi ini masih ada kemungkinan kita bisa tutup gap yang ada di sini. Walaupun sebenarnya area 3000 ini merupakan resistance yang cukup kuat. Ya tapi ini bisa kita pertimbangkan ya kalau IRA berhasil break dari area 3000. Jadi saya rasa seperti itu ya buat saham IRA. Saya kira sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!